Taukah kamu, ajang olahraga internasional 4 tahunan yang disebut Olimpiade berasal dari tradisi masyarakat Yunani kuno yang berkaitan dengan kepercayaannya. Olimpiade pertama diketahui diadakan di Olimpia pada 776 sebelum masehi. Saat Olimpiade kuno berlangsung, perlombaan yang diadakan adalah lari, gulat, balap kereta kuda, lompat jauh, serta lempar lembing dan cakram. Selain Olimpiade, peradaban Yunani kuno mempengaruhi ilmu pengetahuan bangsa barat dalam banyak hal, dari matematika, filsafat, astronomi, sampai ilmu kedokteran. Mau tahukan bagaimana sih perkembangan peradaban Yunani kuno? Daripada penasaran, ambil cembilanmu, tonton dan nikmati video ini sampai selesai. Yunani junani Yunani terdiri atas dua bagian, yaitu Yunani Daratan dan Yunani Kepulauan. Yunani Daratan terdiri atas beberapa pegunungan. Daerahnya terpecah-pecah, pantainya berteluk-teluk, dan airnya tenang. Oleh karena itu, Yunani sangat cocok untuk pelabuhan. Sementara itu, Yunani Kepulauan berada di Laut Agea. Daerah ini terdiri dari pulau-pulau. Di antara pulau-pulau tersebut, terdapat Pulau Kreta. Peradaban Pulau Kreta disebut-sebut merupakan cikal bakal dari peradaban Yunani. Peradaban Pulau Kreta ini sendiri muncul sekitar tahun 3000 hingga 1400 sebelum masehi. Kota Knossus merupakan pusat pemerintahan Pulau Kreta. Di Kota Knossus ditemukan reruntuhan Istana Knossus yang megah berbentuk labirin. Kebudayaan Kreta mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Minos yang ditandai dengan dikuasainya Laut Agean hingga Sweden dan mampu menyatukan daratan Eropa, Asia, dan Afrika. Kerajaan Minos telah memanfaatkan letaknya yang strategis dengan mengembangkan armada laut. Armada laut Pulau Kreta merupakan armada laut pertama di dunia. Masyarakat Pulau Kreta telah mengenal bentuk tulisan yang disebut dengan tulisan Minoa. Sejarah Pulau Kreta juga dapat diketahui dari karya sastra berupa legenda dan mitologi karangan penyair Romerus yang berjudul Iliad dan Odesia. Kepercayaan masyarakat Kreta bersifat politeisme dan memuja kekuatan-kekuatan alam. Hewan banteng adalah hewan keramat untuk bangsa Minoa. Ada suatu ritual keagaman yang unik yaitu lompat banteng. Ada pula bukti bahwa bangsa Minoa melakukan pengorbanan manusia sebagai salah satu bentuk pemujaan. Dalam minyak seni, masyarakat Minoa telah mengenal teknik fresco. Teknik fresco adalah teknik melukis di dinding dengan menimpakan pigment pada plaster dinding yang baru dilapisi. Pigment yang ditimpakan di atas plaster basah akan melekat sangat kuat sehingga hasil karya bisa dinikmati berpuluh tahun. Sekitar abad 15 sebelum masehi, Gunung Terra yang letaknya 100 km di utara pulau kereta letus dan memuntahkan lava dan juga abu yang menyebabkan langit pulau kereta tertutup dan akibatnya mematikan berbagai tumbuh-tumbuhan dan merusak lingkungan sekitarnya. Selain dugaan adanya bencana alam, ada juga yang menduga adanya invasi dari bangsa pendatang. Pada 1000 sebelum masehi, pulau kereta kedatangan bangsa pengembara dari suku Akea, Ionia, Alea, dan Doria. Suku yang terkenal ialah suku Ionia. Suku Ionia kemudian bercampur dengan penduduk asli. Percampuran inilah yang menurunkan bangsa Yunani. Setelah runtuhnya peradaban pulau kereta, sejarah Eropa kuno berkembang di daratan Yunani. Bangsa Yunani kuno mendiami wilayah yang disebut negara kota atau polis, yaitu sebuah kota yang terbentang sebagai pusat kota dengan daerah pedesaan di sekitarnya. Di Yunani, terdapat dua polis besar, yaitu Athena dan Sparta. Peradaban Sparta Peradaban Sparta dibangun oleh bangsa Doria. Bangsa ini dikenal dengan kehebatan tempurnya. Pada tahun 625 sebelum masehi, Lesurcus telah memperkenalkan pola pemerintahan yang bergaya militeristik kepada pemerintahan Sparta. Berdasarkan undang-undang, setiap warga negara laki-laki wajib mengikuti serangkaian latihan keras dan untuk menjadi prajurit. Selain itu, sejak usia dini, penduduk Sparta harus mengikuti pendidikan militer yang disebut Agogi. Melalui aturan tersebut, polis Sparta memiliki pasukan tempur yang kuat. Peradaban Athena dibangun oleh bangsa Ionia. Bangsa Ionia membangun polis Athena di semenanjung Atika. Masyarakat Athena memiliki kehidupan yang bebas serta mengembangkan ilmu pengetahuan, filsafat, seni pahat, dan teater. Kehidupan pemerintahan Athena dianggap sebagai peletak dasar sistem demokrasi pertama. Sistem itu diperkenalkan oleh Klesthenes. Dengan sistem itu, kekuasaan berada di tangan dewan rakyat. Pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh sembilan orang Archon yang setiap tahun diganti. Pada tahun 594 sebelum Masehi, Athena dipimpin oleh seorang negarawan bernama Solon. Solon menciptakan sebuah hukum yang lengkap untuk masyarakat Athena. Athena mencapai puncak kejayaannya pada masa Parikles. Pada masanya, Athena berhasil menguasai sebagian besar wilayah Yunani, mengalahkan negara kota-kota lainnya dalam berbagai segi kehidupan termasuk kebudayaannya. Parikles juga sangat memperhatikan kemajuan kebudayaan di Athena, sehingga ia dianggap sebagai tokoh besar dalam bidang kesenian. Pada peredok kekuasaannya, sebagian besar bangunan dengan arsitektur mengagumkan didirikan, salah satunya Parthenon. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Athena lebih heterogen dan terbagi dalam kelas-kelas sosial yang nyata. Sementara itu, masyarakat Separta diatur ketat dan berjiwa militeristik. Oleh karenanya, kehidupan mereka jauh lebih keras. Masyarakat Separta memiliki kekuatan, kesetiaan, dan keberanian. Kota-kota polis Yunani telah mengenal sistem mata uang. Uang yang berlaku pada masa itu disebut drakma. Mata uang ini berbentuk koin dan digunakan di sebagian besar polis-polis Yunani. Kepercayaan bangsa Yunani adalah politisme. Dewa-dewanya yang disembah cukup banyak. Dewa Zeus, Dewa Apollo, Aprodite, Aries, Dewa Palas Athena, dan Dewa Hermes. Mereka meyakini para dewa bersemayam di Bukit Olimpus. Untuk menghormati dan memuja para dewa, diadakan pertandingan olahraga yang disebut Olimpiade. Ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat pada peradaban Yunani. Peradaban Yunani melahirkan banyak ilmuwan dan filsuf. Beberapa filsuf dan ilmuwan ternama yang lahir pada peradaban Yunani antara lain, ahli sejarah yaitu Herodotus, ahli kedokteran yaitu Hipokrates, ahli ilmu pengetahuan alam yaitu Archimedes, ahli matematika yaitu Pitagoras, dan ahli filsafat yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Pada masa kejayaan Yunani, banyak bangunan kuil dengan gaya Doria. Salah satu peninggalan yang tersisa adalah Akropolis yang merupakan bagian kota Athena. Bangunan lain yang terkenal pada masa kejayaan Yunani adalah kuil Zeus di Bukit Olimpus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.